Pemirsa kelangkaan minyak goreng murah program pemerintah minyak kita di pasaran masih terus terjadi. Para pedagang dan konsumennya banyak yang mengeluh lantaran jarang serta harga minyak kita. Dimana ini kami akan membahasnya terkait dengan kelangkaan tersebut bersama dengan PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ada Pak Kasan, selamat siang Pak Kasan. Selamat siang Mas Ardi. Baik Pak Kasan, ini terjadi kelangkaan minyak goreng minyak kita di pasaran. Kami konfirmasi seperti apa sebenarnya alur produksi minyak murah minyak kita ini hingga sampai ke masyarakat? Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi pertama saya perlu sampaikan minyak kemasan dengan merek minyak kita itu adalah bagian dari minyak DMO. Yaitu minyak yang wajib disalurkan ke pasar dalam negeri oleh para eksportir yang mendapatkan insentif manakala menyalurkan DMO-nya dalam bentuk baik itu minyak curah maupun minyak kemasan dengan merek minyak kita. Nah, yang terkait dengan bagaimana alur, mulai dari produsen ke distributor sampai ke pengecer. Sesuai ketentuan yang ada terkait dengan DMO, maka dari mulai produsen sampai ke tingkat pengecer, baik jumlah penyalurannya maupun harga yang harus dijual di tingkat pengecer itu sudah diatur. Jadi, porsi dari DMO ini kan jumlahnya sebulan itu yang mulai berlaku dari sejak tahun lalu di awal ini, itu 300 ribu ton per bulan. Kemudian, mulai 1 Februari tahun 2023 ini sampai dengan nanti bulan April, pasokan DMO ini kita tambah dan ini sesuai dengan komitmen para produsen, yaitu menjadi 450 ribu ton per bulan. Nah, memang tadi ya disampaikan oleh para pedagang, betul bahwa sejak bulan Desember, penyaluran DMO ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan November. Bahkan, menurut catatan saya, penyaluran DMO yang dimulai... Penurunannya itu disebabkan karena apa, Pak? Ya? Penurunan produksinya disebabkan karena apa? Tadi Anda katakan bahwa ada penurunan jumlah produksi. Kenapa? Bukan penurunan produksi, penurunan penyaluran DMO-nya oleh produsen. Apa yang menyebabkannya, Pak? Ya, karena gini. Pertama, kan mereka dari bulan Juni sampai dengan November itu pasokannya sesuai dengan ketentuan, yaitu rata-rata mencapai hampir 300 ribu ton per bulan. Lalu, di pasar ekspornya sebagai insentif, kan itu juga sudah mulai mengalami penurunan. Nah, pada saat ekspor mengalami penurunan, dan pasokan DMO sudah cukup banyak, lalu dimulai Desember, itu penyaluran DMO-nya mulai turun. Desember turun, Januari turun. Tapi akumulasi sampai dengan November itu kan sudah cukup banyak, sehingga tadi harga yang terjadi di pasar 14 ribu, lalu kemudian yang pasokannya juga cukup. Nah, sekarang yang dialami langkahnya itu karena tadi pasar ekspornya mengalami penurunan, produsen, eksportir minyak goreng ini punya hak ekspor yang sudah cukup banyak, karena sudah menyerlukan DMO dari mulai Juni sampai dengan November, yang itu juga cukup banyak. Nah, di sisi lain, minyak goreng, minyak kita ini kan harganya murah dibandingkan dengan yang premium. Nah, karena harga murah, kualitas juga hampir sama dengan premium, pembeli yang tadinya beli premium juga pindah ke minyak kita. Nah, ini yang jadi dari sisi demand naik, dari sisi pasokan juga sedikit mengalami penurunan. Yang terjadi tentu, hukum ekonomi dalam hal ini ya adanya ketidakcukupan terhadap peningkatan demand yang meningkat akibat adanya peralihan dari pembeli yang premium ke pembeli yang minyak kita. Karena sebenarnya minyaknya ini kan minyak DMO yang diperuntukkan untuk pendapatan tertentu, disalurkannya juga melalui pasar rakyat atau pasar tradisional. Jadi kalau dibilang langkah itu yang merek minyak kita, tapi kalau yang brand premium, silahkan cukup banyak, pilihannya banyak, dan itu bisa dibeli di manapun, mau di pasar rakyat, mau di pasar modern. Bisa dikatakan minyak kita ini tidak tepat sasaran begitu, Pak? Maksud Anda? Ya, khusus minyak kita ini kan kita peruntukkan menjadi bagian dari DMO untuk di pasar rakyat untuk konsumen tingkat pendapatan tertentu. Kalau konsumen yang mampu, silahkan beli yang premium. Ada di pasar modern, di retail modern. Baik. Kemudian apa? Upaya untuk agar minyak kita ini bisa tepat sasaran, Pak? Karena tadi Anda katakan ada perpindahan konsumen yang dari minyak premium beralih ke minyak kita karena harganya juga cukup terjangkau begitu. Sedangkan minyak kita ini diperolehkan untuk masyarakat yang pendapatan tertentu. Lantas apa upayanya untuk minyak kita ini bisa tepat sasaran sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan? Ya, kita sudah melakukan hal-hal terkait dengan penegakan sesuai dengan kebijakan dari awal. Pertama, fokus tadi. Kita penyaluran distribusinya dari mulai produser, di satu, di dua, atau pengecer itu ke pasar rakyat. Semua titik sudah kita tertentukan dan sudah kita import dengan seluruh produser maupun distributornya. Yang kedua, kita juga sudah melakukan tindakan pengawasan di lapangan terhadap produser maupun distributor yang menjadi bagian dari program penyaluran DMO minyak kita salah satunya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga sudah melakukan takedown seluruh penjualan yang melalui online maupun marketplace. Karena kita ingin itu tadi, fokus kepada pasar rakyat. Kita harapkan tidak ada lagi kelangkaan minyak kita, terutama bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama jelang bulan Ramadan nanti. Terima kasih. PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri Pak Kasan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas.